Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas lagi terkait perkembangan covid-19 di Indonesia kita akan lihat teman-teman berapa banyak orang yang sudah terkonfirmasi kemudian yang sembuh, yang meninggal, yang dirawat nanti kita akan lihat dan juga kita akan bahas teman-teman terkait tertangkapnya Nurhadi yang selama ini menjadi burun KPK dan kemarin ini sudah tertangkap beliau nya dan tentu akan diproses secara hukum karena selain Nurhadi ada Harun Masiku yang sampai hari ini memang belum ada kabar beritanya nah teman-teman kita akan bahas itu tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai perkembangan covid-19 ini sebenarnya setiap hari juga di update oleh pemerintah Juru bicara pemerintah ini selalu memberikan informasi mengenai perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia kalau kita lihat teman-teman di media online ini kita lihat bahwa perkembangan covid-19 pertanggal 1 Juni 2020 ini yang sudah terkonfirmasi ada 26.940 26.940 karena ada tambahan yaitu 467 kasus jadi sebenarnya tambahan ini kalau kita lihat ada penurunan teman-teman karena yang sebelumnya ini ada 900 ada 700 ini turun menjadi 467 kasus se-Indonesia jadi ada penurunan kemudian yang dirawat teman-teman kita lihat ada 17.662 kemudian yang meninggal 1.641 dan yang sembuh 7.637 jadi yang sembuh ini jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia sampai hari ini ada 7.637 orang yang sudah sembuh dari covid-19 itu teman-teman terkait perkembangan covid-19 harapan kita tentunya dengan data informasi yang setiap hari ini disampaikan ini menambah semangat kita untuk memerangi perkembangan covid-19 jadi kita perang melawan covid-19 dan kita harusnya menang kalau kita mengikuti protokol kesehatan misalkan jajara social distancing physical distancing kemudian kalau keluar memakai masker tentu ini akan menghambat perkembangan covid-19 kalau semua melakukan ini saya pikir tidak akan lama ini covid-19 akan kita bisa kalahkan dan Indonesia bisa terbebas dan lebih penting lagi tentu adanya vaksin vaksin covid-19 kalau itu ada maka selesai sudah persoalan covid-19 itu teman-teman harapan kita semua mudah-mudahan covid-19 ini kurvanya turun di Indonesia dan kita benar-benar akan bisa memasuki masa new normal jadi normal yang baru normal yang benar-benar kita bisa kembali ke masa lalu kalau masa lalu itu kita normal kemana saja tidak ada masalah mudah-mudahan dengan new normal ini kita menjadi bebas tentu diimbangi dengan protokol kesehatan kalau keluar kita tetap pakai masker ini salah satu protokol kesehatan yang mestinya kita lakukan agar perkembangan virus corona ini akan selesai itu teman-teman terkait perkembangan virus corona di Indonesia nah teman-teman selain informasi mengenai perkembangan covid-19 ini ada kabar gembira bagi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia pasalnya teman-teman eksekjen mahkamah agung nurhadi yang sempat hilang selama enam bulan ini beliau akhirnya ditemukan setelah bermain kucing-kucingan dengan KPK nurhadi akhirnya ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan pada hari Senin 1 Juni 2020 nurhadi ditapkan sebagai tersangka teman-teman sebenarnya pada 16 Desember 2019 kemarin saat itu ia dituding terlibat kasus dugaan swab pengurusan perkara di mahkamah agung dan menerima gratifikasi senilai 46 miliar rupiah selain nurhadi dalam kasus itu teman-teman KPK juga menjerat menantu nurhadi Rizky Rizky Herbianto dan Direktur Murtikon Indra Haya Terminal Hindra Sunyoto ini ditapkan sebagai tersangka 4 hari kemudian nurhadi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Hindra Sunyoto namun ia mangkir dari panggilan KPK tersebut kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 nurhadi mengajukan permohonan yaitu pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan nurhadi menggugat status tersangkanya dalam kasus tersebut dan beralasan bahwa belum pernah diperiksa oleh KPK sebelumnya kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 KPK ini sebenarnya menjatuhalkan pemeriksaan bagi nurhadi dan 2 tersangka lainnya meski demikian teman-teman ternyata ketiganya kompak tidak hadir atau mangkir dari panggilan tersebut sehingga penyidik harus menjatuhalkan ulang pemangkilan untuk ketiganya tersebut setelah itu teman-teman nurhadi mulai menghilang tanpa jejak dan KPK berkali-kali ini mengirimkan surat panggilan namun nurhadi selalu mangkir entah kemana karena dia sudah menghilang sejak saat dia ditapkan sebagai tersangka permohonan praberada nurhadi pun ditolak karena hakim menilai penetapan tersangka tersebut sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada bahkan hakim meminta kepada nurhadi dan kawan-kawan untuk bertindak kooperatif dan tak lagi mangkir dari panggilan komisi pemberantasan korupsi setelah pra-peradilan itu ditolak KPK kembali memanggil nurhadi sebagai tersangka pada 27 Januari 2020 namun lagi-lagi nurhadi ini mangkir teman-teman hingga membuat KPK ini mengeluarkan ancaman kepada nurhadi serahkan diri atau jemput paksa ini ancaman KPK saat itu seolah masih tak terima ditapkan sebagai tersangka bukannya mengikuti panggilan dari KPK ini nurhadi malah mengajukan pra-peradilan lagi jadi pra-peradilan yang kedua namun pra-peradilan itu kembali ditolak oleh majelis sakit sebenarnya selain nurhadi teman-teman anggota keluarganya juga sama-sama mangkir dari panggilan KPK hingga saat ini KPK sudah manggil istri Nurhadi Tin Zuraida dan anaknya Nurhadi yaitu Rizki Aulia karena terus-menerus mangkir dan keberadaannya ini tidak diketahui Nurhadi dan dua tersangka lainnya lalu ditapkan sebagai DPO pada 13 Februari 2020 kemarin KPK sudah mengirim daftar pencarian orang tersebut ke Polri untuk bisa dibantu pencarian dan penangkapan dari Nurhadi dan kawan-kawan jadi ketiganya sudah menjadi DPO masyarakat anti korupsi Indonesia Maki ini juga menggelar sayembara teman-teman sayembara itu beradiah dua unit iphone 11 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi soal keberadaan Nurhadi setidaknya ada tiga lokasi sebenarnya yang dicurigai oleh Maki lokasi persembunyian Nurhadi namun saat diperiksa ternyata Nurhadi tak ada di sana mungkin dia sudah berpindah tempat KPK juga sudah menggeledah kantor adik ipar Nurhadi yaitu Rahmat Sarosow di Surabaya hingga rumah mertua Nurhadi yang ada di Tulungagung Nurhadi dan keluarga masih tidak bisa ditemukan juga pencarian tersebut ini berlanjut ke sebuah kantor di kawasan Sinopati Jakarta Selatan namun Nurhadi tetap tidak ada di sana saat menggeledah sebuah villa di Bogor pada 9 Maret 2020 KPK malah menemukan belasan motor gede dan 4 mobil mewah yang diduga ini milik Nurhadi setelah pencarian berbulan-bulan jejak Nurhadi mulai tercium Indonesia Police Watch atau IPW ini mengklaim sempat mendapatkan informasi bahwa Nurhadi sempat terlacak keberadaannya di sebuah masjid saat menjalankan sholat duha di sana kemudian Maki juga mengungkapkan dua lokasi money changer di Jakarta yang kerap ini dipakai oleh Nurhadi untuk menukarkan uang meski Nurhadi masih belum ditemukan namun perlahan jejak mulai ini bisa terendus akhirnya setelah hilang selama 6 bulan lamanya Nurhadi muncul kembali teman-teman ia ditangkap bersama dengan menantunya Rizki Herbiono yang merupakan tersangka dalam kasus ini juga bersama Nurhadi Nurhadi ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan ada pun mengenai informasi lengkap teman-teman terkait penangkapan Nurhadi ini akan disampaikan dalam konferensi PES pada hari Selasa ini kasus ini merupakan pengembangan dari OTT kasus pengaturan perkara yang ada di Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang lalu saat itu KPK menjerat panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution kemudian beberapa orang yang juga terlibat ini ditetapkan sebagai tersangka itu teman-teman kronologi pelarian Nurhadi dan akhirnya Nurhadi tertangkap juga dari tempat persembunyiannya sementara itu teman-teman Harun Masiku Harun Masiku tersangka dalam kasus swap pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan juga ada yang terlibat dari KPU Wahyu Setiawan hingga kini masih tidak diketahui keberadaannya Harun Masiku KPK tak bisa menemukan Harun sampai hari ini teman-teman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Maki Boyamin Saiman ini bahkan meyakini bahwa Harun Masiku itu telah meninggal dunia Pernyataan tersebut diutarakan lantaran jejak Harun Masiku yang hilang sejak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini berusaha menangkapnya pada Januari 2020 yang lalu Perburuan terhadap Harun Masiku ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait perkara ini pada 8 Januari 2020 dalam operasi senyap itu teman-teman tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 sebagai tersangka para tersangka itu adalah Harun Masiku ex Komisioner KPU Wahyu Setiawan ex anggota bawaslu Agustiani Tio dan kader PDIB yaitu Saiful Bahri sementara itu teman-teman Harun Masiku menghilang sejak OTT itu berlangsung tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT. Ika itu teman-teman terkait Perguruan Harun Masiku kemudian Nur Hadi yang akhirnya ini Nur Hadi tertangkap sementara Harun Masiku sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya itu teman-teman informasi mengenai perkembangan virus corona dan juga tertangkapnya pelarian Nur Hadi dan bagaimana pendapat teman-teman terkait berita Harun Masiku kemudian Nur Hadi silahkan tulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman akan banyak membantu mencerahkan kepada teman-teman yang lain terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati